Jenazah Aibtu Paulus Lekatompesi, korban pengeroyokan di Ambon, dipulangkan ke kampung halamannya. Polisi terus mengembangkan kasus penganiayan, anggotanya yang diduga melibatkan Oknum TNI. Keluarga Aibtu Paulus Lekatompesi berduka saat menerima peti jenazah korban. Korban adalah Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Nusaniwe Ambon. Korban tewas setelah dikeroyok segerombolan orang tak dikenal di kawasan asrama militer Nusaniwe Ambon selasa di ini hari. Setelah diotopsi, jenazah korban kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di kampung halamat. Rencananya, jenazah akan dikebumikan Rabu besok. Sementara polisi telah mengamankan sejumlah orang untuk dimintai keterangan. Menurut informasi untuk yang diduga pelaku sudah diamankan di POMDAM. Jadi nanti Anda silakan berkurangnya dengan Dantong di sana untuk melakukan realifikasi. Dan kita sementara sudah berkoordinasi dengan POMDAM untuk saling memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan tadi. Terkait dugaan keterlibatan Oknum TNI dalam pengeroyokan korban, Polri terus menggelar koordinasi dengan pihak TNI. Apabila informasi ada keterlibatan dari kesatuan TNI, Oknum TNI, tentunya kita harus. Dan itu memang selalu dilakukan untuk berkoordinasi dengan pihak POMDAM TNI. Polisi menegaskan peristiwa ini murni kriminalitas dan bukan gesekan antara TNI dan Polri. Selanjutnya, polisi dan TNI akan terus bekerjasama menuntaskan kasus pengeroyokan ini. Oktabari Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.